Kami dari Koalisi Pemulihan Ekologi Sungai Ciliwung memberi hadiah di Hari Lingkungan Hidup ini buat Kota Jakarta, sebuah monumen. Sebagai peringatan, kami namain Monumen Kebodohan Ekologis. Bangunan beton ini mengancam saudara-saudara kita yang di hilir di utara. Akan mengalami akumulasi banjir yang semakin besar karena les area, tempat pakir sementara, air sungai dari hulu ini sekarang diokupasi oleh bangunan beton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Menemudahkan kalian pada sehat ya. Amin. Kami lagi sama saya, Bu Fatah Arifin. Dan kita akan membahas tentang salah satu monumen yang cukup unik yaitu Monumen Kebodohan Kali Ciliwung. Dan Monumen Kebodohan Kali Ciliwung ini dibuat oleh para aktivis lingkungannya pada tahun 2020. Dan sebenarnya ini jalan inspeksi ini sudah jadi beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Terus ada beberapa aktivis itu tidak setuju dengan normalisasi dengan menggunakan betonisasi. Dan para aktivis ini hanya menginginkan normalisasi itu untuk pengerokan saja dan jangan dilakukan betonisasi yang saat ini sudah menjadi isu ya bahwa sudah sangat banyak sekali bantaran Kali itu di beton. Karena para aktivis ini menganggap bahwa dengan betonisasi itu akan mengganggu ekologis yang ada di sekitaran Kali Ciliwung ini ataupun di sungai-sungai yang dialiri di Jakarta ini teman-teman. Jadi mereka hanya menginginkan dengan normalisasi, dengan pengerokan saja dan dikembalikan dengan kondisi alam yang ada. Karena dengan betonisasi maka penyerapan air itu akan semakin berkurang pastinya menurut mereka seperti itu. Tapi pemerintah kita juga pasti mempunyai pemikiran yang lain ya tentang normalisasi dengan betonisasi ini. Kita nggak tahu bagaimana nantinya ini finalnya di sekitar bantaran Kali Ciliwung apakah akan betul-betul di seat pel semua, di beton semua atau hanya beberapa titik saja. Ya karena untuk saat ini ya, di titik yang salah satu yang dibangun itu adalah normalisasi di segmen Cawang ataupun MT Haryono disitu memang sudah dilakukan seat pel dan jalan infeksinya juga sudah dilakukan betonisasi. Oke kita langsung aja melihat monumen kebodohan monumen kebodohan di Kali Ciliwung ini. Yuk! Bismillah! Dan ini dia teman-teman. Ini sih sudah 2 tahun yang lalu ya otomatis chat-chatnya sudah pada hilang lah ya. Tapi di beberapa waktu yang lalu disini ada bertulis ya monumen kebodohan Kali Ciliwung. Oke kita akan lihat dulu ya betonisasinya untuk segmen Kali Ciliwung ini jalan inspeksinya ya sudah sampai di mana. Disini banyak suara kambing, back soundnya bagus juga ya. Back soundnya embe. Dan ini mungkin saya gak akan ngajak kalian sampai masuk ke dalam banget ya karena setahu saya disini ada rindam. Jangan sampai saya dicari sama teman-teman TNI di Kiranya Spunasa. Oke disini sih masih benar-benar natural sih ya untuk sisi kanannya tapi untuk sisi kirinya sebentar kita circle lagi masuk ke dalam. Oke untuk sisi kanannya baru sampai sini ya jalan inspeksinya disini sih saya semakin mulai paham teman-teman karena di beberapa jalur air di Jakarta itu memang di sisi bagian dalam ya dari situal tersebut memang tetap dibiarkan ada pepohonannya hidup. Mungkin itu salah satu untuk mengakomodir keinginan para aktivis ya untuk tetap ada ekologisnya ya meskipun secara ekologis sempurnanya pasti tidak ada ya karena terhalang oleh beton. oh ini jembatan oh ini pasar minggu ini mah oh saya pernah ngevlog disini juga teman-teman ini jembatan pasar minggu nih ini jalur jalur penting sih menurutku untuk warga di pasar minggu ya untuk kecondet ini disini kecondet teman-teman karena memang kalau menggunakan jalur biasa ya jalur jalan raya itu jauh banget cuy muternya ini pasar minggu disini ada stasiun pasti nah itu Robinson tuh untuk kalian dengarkan suara kereta api ini dekat stasiun kereta api nih teman-teman oke kalian sudah lihat ya di 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 muara lah bukan malah hulunya ya hulu dari jalan inspeksi ini oke kita coba ke hilirnya dan kalau kalian lihat ya teman-teman ya di sisi luarnya ini ya ini ini orang yang pro akan normalisasi betonisasi pasti ngomel nih ngeliat yang begini nih pasti ini kenapa sih ada sedimentasi begini-begini kenapa gak diangkut aja nih sedimentasi yang disini nih ini yang pro betonisasi ya tapi yang pro dengan normalisasi hanya hanya memperdalam sungai itu pasti akan protes dan mereka akan pada pendiriannya ya tetap ekologis itu harus tetap dijaga ya karena dengan di betonnya itu maka penyerapan air pasti akan semakin berkurang ya karena tidak ada penyerapan air yang secara alami yang akan masuk di sekitar tanah tersebut dan juga itu akan mempertipis cadangan air kita ya karena kita tahu dengan di beton tersebut maka penyerapan air semakin sedikit ya mana penggunaan air tanah juga semakin meningkat dan itu menjadi salah satu penyebab penurunan tanah setiap tahunnya itu 10 sampai 15 cm remote control and the aircraft disconnected remote control and mobile phone disconnected video link signal is weak oke kita coba menuju ke sisi lainnya oke sisi lainnya baru sampai sini ya teman-teman kalau kita lihat itu ya warna putih itu apa ya oh hanya ini warga cuma memang anu ya teman-teman yang menjadi problema itu bahwa banyak rumah-rumah seperti ini ya di bantaran kali ya yang soya kianya itu bukan merupakan tempat tinggal ya karena teman saya itu ada tinggal di bantaran kali ya teman-teman tapi dia secara legal ya karena dia sekitar 50 meter dari bantaran kali jadi ketika air sungai meluap itu rumahnya rumahnya itu tidak pernah kebanjiran sekalipun gak pernah tapi yang dibawa-bawanya itu wah habis kelelep wong itu memang jalur air ya yang harus dipakai untuk mengaliri air cuma dipakai untuk tempat tinggal ya ya sudah dan ini menjadi PR bersama ya bagaimana ini sedara-sedara kita juga ya yang di bantaran kali ini bagaimana mereka bisa dipindahkan dengan secara baik ya pastinya udah itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dan ini pro kontra antara normalisasi sama naturalisasi ya ini sangat ramai sekali sekarang ini normalisasi sama naturalisasi ya ada yang mengatakan normalisasi itu dengan botanisasi terus ada yang mengatakan kalau naturalisasi itu dia lebih natural kalaupun menggunakan retaining wall itu dia akan menggunakan apa namanya bronjong bronjong itu kan selah-selahnya itu masih bisa dimasukin air ya berbeda dengan seedpale ya whatever lah apapun itu yang penting bagaimana kebijakan pemerintah dengan masyarakat itu harus berbarengan ya nah ini memang membutuhkan pemikiran yang tenang ya bukan menggunakan nafsu ketika mencari solusi karena kalau sudah nafsu sudah pasti setan yang bermain itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman dan yuk kita dukung terus program-program pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan berikan masukan kalian dengan cara yang beradab ya karena di atas ilmu itu ada namanya adab teman-teman sepintar apapun kalian menyampaikan ke pemerintah tapi dengan cara yang kasar pasti masukan kalian akan sulit diterima oleh pemerintah sama seperti kita kita kalau diberikan masukan oleh orang tetapi dengan cara yang kasar ataupun olorokan pastinya saya tersebut akan sulit kita terima jadi yuk sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah dan semoga suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara maju dan gue minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review gue hanya manusia biasa teman-teman yang tidak lepas dari kata salah atau penilaf dan akhir kata gue Bufat Arifin dari bantaran Kaliciliwung Monumen Kebodohan Monumur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!